Intro Selamat siang pra netizen, walaupun kita berada, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wow, wow, ternyata lampu hijau untuk Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah terdengar dari masyarakat Indonesia Apakah ini benar akan dikabulkan begitu kan ya KPU siap melaksanakan putusan MK jika pemungkutan suara ulang Wow, ada sinyal apa ini begitu kan Sampai-sampai ya KPU menyatakan seperti itu begitu kan ya Siap melaksanakan putusan MK Banyak ya pengamat yang mengatakan bahwa Apa namanya Gugatan dari 01 dan 03 akan dikabulkan ya Tapi banyak juga ada yang mengatakan akan ditolak begitu kan Tapi saya rasa dengan adanya beberapa bukti Beberapa ahli dan saksi di Ketenangan Mahkamah Konstitusi Sudah memberikan saksi di hadapan Majelis Hakim Ternyata 85% ya bukti itu sangatlah kuat disitu begitu kan Artinya apa? Artinya bukan tak mungkin gugatan-gugatan seperti ini akan dikabulkan Dan ini akan menjadi sejarah baru bagi demokrasi di Indonesia Artinya apa? Jangan coba-coba memainkan dugaan-dugaan kecurangan yang ada Jika begitu terbukti melakukan itu Ada Mahkamah Konstitusi Ada Hakim Ada Majelis Hakim disitu Yang akan memutuskan Artinya secara tidak langsung KPU begitu kan ya disitu begitu Ya untuk Hanya sebagai kuantitatif Itu hitungan saja Ya dimana-mana begitu Di negara-negara lain hari ini begitu kan Ketika mereka sudah dinyatakan menang Tapi di Mahkamah Konstitusinya Atau di MK-nya mereka Ada nuansa dan mereka terbukti melakukan dugaan kecurangan Mereka akan ya Gugatan-gugatan mereka akan dikabulkan disitu begitu Artinya orang yang menang bisa-bisa saja batal begitu kan Maka ini banyak asumsi-asumsi yang menjadi Apa namanya Pandangan dari masyarakat Indonesia saat ini Salah satunya yaitu adalah Ada yang mengatakan bahwa Prabowo tetap dilantik Begitu kan ya Tapi wakilnya Bisa saja diskualifikasi Dan inilah yang kemudian dikabulkan Katanya begitu Maka saya Melihat dengan komentar-komentar netizen Banyak sekali pro dan kontra disitu Begitu kan Ini salah satunya mari kita baca ya Bahkan ini ada yang berkomentar Maaf aku sudah tidak percaya KPU Kecuali ketuanya Yang sudah melanggar berkali-kali Itu diganti Katanya begitu kan Artinya Artinya sekarang ini banyak yang kemudian Tidak percaya mereka Begitu kan Sangat-sangat-sangat disayangkan Begitu ya Ketika KPU berkali-kali Bawaslu berkali-kali Dianggap sebagai melanggar disitu Begitu Tapi tidak pernah dipecat Kalau misalnya keputusan MK Mengeluarkan Gibran dari Cawapres Apakah KPU siap menerima juga Ya pastilah begitu kan Kan sekarang undang-undangnya Masih dalam proses begitu kan Masih dalam nuansa Musawarah disitu Apakah nanti MK akan bisa mengabulkan Begitu Dan ini akan menjadi sejarah baru Bagi bangsa dan demokrasi kita Apabila ada orang yang kemudian menang Dengan hasil curang Maka akan bisa dibawa ke ranah Makamah Konstitusi Saya sangat apresiasi luar biasa Kalau memang ini benar-benar terjadi Begitu kan ya Dan bahkan marwah sebagai seorang Apa namanya Konstitusi disitu Begitu kan ya Benar-benar marwah yang sangat-sangat top Dan luar biasa Ya bisa saja Mereka Mereka-mereka 02 Ambiar Pengacaranya sangat luar biasa Begitu kan ya Dan bahkan ya bisa saja Bukti-bukti yang kemudian Sudah diperlihatkan Di persidangan Begitu kan Apa namanya Pengacara 02 Nampaknya punya rekam jejak Yang salah satunya Menjadi ledekan Dari Mahkamah Konstitusi Begitu Mengapa Salah satunya Yusril Dia konsisten Begitu kan ya Tidak mencela-mencele Ketika dulu 2019 Sampai kemarin Putusan Gibran begitu Dianggat sebagai cacat hukum Disitu dan sebagainya Begitu Tapi sekarang Membela Begitu Sama dengan Hotman Paris Wah Luar biasa kritikannya Pada waktu itu Begitu kan ya Artinya Sekarang ini kok Membela Nah Pasti Hakim akan melihat Wah Ini mencela-mencele ini Begitu kan Wah Ini apa Dan itu kan menjadi Pertimbangan disitu Begitu Maka saya kira Kalau konsisten Ya konsisten aja Disitu Begitu kan Ini komentar-komentar Dari netizen Kalau memang ada Pemilu ulang Sebaiknya semua Komisioner KPU Dan bawah Seluruh diganti Dari akademisi Ya Kalau tetap ya Gitu lagi Enggak Kelar-kelar katanya Ini banyak sekali Komentar-komentar Netizen Saya kira Kalau pemilu ulang Jauh begitu kan ya Kalau Pemilu ulang Menurut saya pribadi Jauh Tapi kalau Diskualifikasi Gibran Bisa saja Dekat mereka Saya berasumsi Seperti itu Prabowo Tetap dilantik Ya sebagai presiden Tapi wakilnya akan Apa namanya Akan diganti disitu Begitu Atau diskualifikasi Boleh Ya boleh Dalam undang-undang kita Begitu kan Maka Kalau memang Ini akan yang menjadi Perdebatan di Mahkamah Konstitusi Hari ini Begitu ya Tapi Inilah politik Kita yang ada di Indonesia Ada pro dan ada Kontra biasa Tapi kalau ada Dugaan-dugaan Kemudian kecurangan Yang ada Bukan tidak mungkin Ya MK Mahkamah Konstitusi Akan bertindak Disitu Begitu Mari kita baca Ini beritanya Ya KPU siap melaksanakan Putusan MK Jika pemungutan Suara ulang Komisi pemilihan umum Atau KPU Menyatakan siap Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Atau MK Soal sidang sekitar Ya Hasil pilpres Termasuk jika Dilakukan pengungutan Suara ulang Hal ini diungkapkan Oleh anggota Komisioner KPU Idam Holik Ya Lewat aplikasi Perpesanan pada Hari ini Dia mengatakan Bahwa KPU Akan melaksanakan Ketentuan yang Terdapat dalam Pasal 475 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Yang berbunyi KPU wajib Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Ditanya lagi Soal kesiapan Ya KPU menjalankan Putusan MK Idam menjawab Dengan memenukil Undang-Undang tahun 1945 Pasal 24C Ayat 1 Ya Itu sudah berbunyi Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili pada Tingkat pertama Jadi artinya Ini kan sebuah Pertanda Sebenarnya Begitu kan Ya Sebenarnya Sebuah pertanda Bahwa apakah nanti Adakan Pemilu ulang Atau bagaimana Tapi yang jelas Bagi kami adalah Jauh Begitu kan Saya kira Mahkamah Konstitusi Kalau pemilu ulang Saya kira Tidak bisa dikabulkan Pasti ditolak Tapi yang namanya Politik Begitu kan Bisa saja terjadi Tapi yang paling dekat Kalau menurut saya Pribadi Dengan undang-undang Yang kemudian Disampaikan Baik dari 01, 02, dan 03 Dulu Begitu ya Dianggap bahwa Apa namanya Lolosnya Gibran Untuk menjadi Cawapri disitu Yang dianggap Bermasalah Dan sebagainya Begitu kan Dan bahkan Menurut saya pribadi Dianggap sebagai Apa namanya Cacat hukum disitu Bukan tidak mungkin Ini yang menjadi Kendala disitu Kalau ini diputuskan Misalnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Tetap memenangkan Prabu Gibran Artinya apa? Artinya lembaga Mahkamah Konstitusi Itu sudah tercoreng disitu Begitu kan Untuk mengembalikan Seperti itu lagi Tahun 2029 Ya hanya Bisa saja Hanya omon-omon Dalam bahasa sekarang Begitu Ya kita Kita akan buktikan nanti Apakah memang benar Atau tidak Tapi yang jelas Dengan bukti-bukti itu Saya melihat 85% Sudah Menjadi Apa namanya Menjadi Menjadi Cukup bukti disitu Begitu kan Dan bahkan Ada mantan Mahkamah Konstitusi Juga mengatakan Ya Bukti itu Cukuplah penting Cukuplah cukup disitu Begitu kan Untuk Apa namanya Mengabulkan Gugatan-gugatan Dari 01 dan 03 Jadi Saya rasa Ini akan menjadi Ketar-ketir Bagi 02 Begitu kan Ini bahkan Dalam beritanya Mengatakan Ini Sebelumnya Diberitakan bahwa Pakar kepemiluan Ya Universitas UI Titi Anggreni Mengatakan MK berpeluang Memutuskan Pemungkutan suara ulang Ya maaf Pemungkutan suara ulang Dalam sidang Sengketa Hasil Pilpres Namun Titi memperkirakan MK tidak akan Mendisqualifikasi Para paslon Nomor Uru 2 Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka Kalau dari proses persidangan Peluang untuk Pemutusan itu Mengarah pada Pemungkutan suara ulang Jadi saya rasa Kalau pemungkutan Justru Kalau menurut saya pribadi Pemungkutan suara ulang Jauh begitu kan Ya Karena pemungkutan suara ulang Disitu kan Apa namanya Juga ada bukti Duga-dugaan Yang kemudian dianggap Menjadi krusial Ya Duga-dugaan Kecurangan Yang kemudian dibawa Ke mahkamah konstitusi Kenapa harus ada Apa namanya Apa namanya Harus ada Pemungkutan suara ulang Ya Kalau pemungkutan suara ulang Saya kira Ya Yang terjadi lagi Bagaimana Begitu kan Ya Maka Mungkin ya MK tidak akan Mengambil resiko Bahwa Ini akan membutuhkan Uang banyak lagi Disitu Begitu Maka bukan tidak mungkin Nantinya Ya Bisa saja Diskoalisi Prabowo Gibran Ada yang mengatakan Seperti itu Tapi Lebih dekat Kalau menurut saya pribadi Diskoalifikasi Ya Gibran disitu Oke ya Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini